Baik BG40+, ini pendatang baru dari Cina, ini memang secara tampang itu memang asik banget dibawa ke habitatnya, di alam, di track-track yang off-road, mungkin nggak ekstrim-ekstrim banget gitu ya. Itu yang bikin gue penasaran, karena sebelumnya kita udah sempat sekilas aja nyobain di asfalto kayak gimana. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin impresi pake Baik BG40+, ini untuk harian, sekaligus juga ketika misalnya weekend kalian jalan ke mana gitu bertualang. Nah, untuk tau video ini seperti apa, tonton terus, jangan lupa like dan subscribe. Cara tampilan ini sebenernya udah pernah gue bahas, tapi memang sekilas dia mirip sama Rubicon, beberapa orang juga bilang nih kayak Rubicon, tapi bukan sekedar menjiplak atau meniru gitu, karena memang secara pengembangannya ini juga bareng sama jeep ya waktu itu ya, sampai lahirlah versi Cina-nya si Baik BG40+, ini. Nah, dia nggak cuma tampilannya doang, tapi secara spesifikasi juga ini bener-bener memang oke banget. Dan ada sisi kompromis ya kalau menurut gue, terutama di bagian kaki-kakinya, jadi solid axle itu di bagian belakang, ini memang buat durabilitas segala macem, tapi memang kelemahannya dia nggak nyaman gitu ya, lebih cenderung lebih kaku, udah gitu keras banget. Nah, sementara di bagian depannya, kalau misalnya kebanyakan mobil offroad tuh dua-duanya solid, yang di sini double wishbone, ini yang ngebikin mobil ini tuh tetap nyaman ketika dipakai di aspal, ataupun di jalan-jalan yang lebih variatif gitu. Makanya ini salah satu bentuk kompromis dari si Baik, untuk ngejadiin mobil ini tuh nggak cuma enak dipakai offroad, tapi juga untuk harian. Terus kita lihat di bagian belakang, ini juga jadi ciri khas SUV banget gitu ya, dimana sini masih ada ban serap, terus kayak bukaan pintunya pun juga ini masih ke samping, dan dia bisa dual kayak gini ya, jadi nggak cuma ini doang, atasnya juga bisa dibuka dua pintu lah gitu ya, jadi buat kayak kita lagi berpetualang tuh bakalan enak banget gitu, karena dia lebih fleksibel lah untuk urusan utilitas di bagasi, dan dia memang lima penumpang, jadi di sini ada ruang bagasi yang cukup lumayan, begitu atapnya juga ini bisa dibuka walaupun secara manual, jadi banyak banget tuas-tuas tuh, jadi ini atap plastiknya bisa dibuka, nantinya dia tinggal nyisain rangka-rangka doang, yang memastikan juga ini sekaligus buat safety, jadi kalau misalnya dia terbalik atau terguling, itu memastikan penumpang di dalam tuh aman, nggak mejret gitu ya, gitu. Nah untuk impresi berkendaranya di asfalt sendiri, ini maka yang tadi gue bilang, karena settingan kakinya itu penuh kompromis, jadi dia tuh tetap nyaman, gue juga suka, ini enak banget, pertama dari posisi duduknya, dia tinggi, walaupun memang nggak senyaman SUV-SUV lain, apalagi sedan, tapi dengan posisi duduk yang tinggi itu tuh enak gitu loh, untuk di jalanan yang sempit sekalipun tuh semuanya jadi visibilitasnya jadi lebih enak, nyaman gitu, bahkan mungkin ya kita juga nggak terintimidasi di jalanan gitu ya. Setirnya lumayan, dengan ban yang segede-gede kayak gini, dia masih tetap lumayan enteng gitu ya, walaupun feedback-nya memang agak kurang, itu khas banget dari mobil Cina, tapi untuk respon rem dan gas itu juga suka, aman banget, jadi sesuai dengan feeling kita, dengan kemauan kita lah gitu. Nah untuk akselerasinya sendiri juga, ini mobil enteng banget, jadi 2000 cc turbonya itu bener-bener cukup lumayan banget, kalau misalnya di asfalt gitu, jadi kita tuh buat nyalip-nyalip, dan buat jalan kerising santai, bahkan stop and go pun juga itu nggak bakal kedodoran gitu, walaupun ini mau bobotnya tuh berat banget gitu, bahkan untuk kapat mesin aja tuh kalau dibuka tuh ngangkatnya udah kayak buat ini terakhir, tapi itu tadi, ketika di jalan ini mobil bener-bener enteng, dan dia juga lumayan gesit gitu ya, jadi nggak begitu ini, limbung pasti ada, karena dia ground clearance-nya tinggi, tapi nggak parah-parah banget lah gitu, jadi kita sama kayak bawa-bawa Rubicon dan lain-lain, sebenarnya mirip lah dari sisi rasanya, jadi itu untuk dipakai harian pun, juga rasa ini cukup nyaman gitu, dan enak bahkan kita cenderung aman di jalan, karena nggak terintimidasi itu ya, untuk lewat jalan-jalan sempit juga cukup, walaupun untuk puter balik, dan ini tadi seputernya agak kurang tajam, jadinya memang harus ada beberapa kali ekstra ketika lu harus puter balik, tapi itu masih urusannya minor lah gitu, terus udah gitu, fitur-fitur yang gue rasa untuk penggunaan harian itu masih agak kurang gitu, kayak misalnya konektivitas, Android Auto itu udah belum ada di sini, jadi masih pakai Bluetooth aja, itu sayang-sayangkan harusnya sih untuk sekelas Cina yang memang banjir fitur biasanya itu, mungkin nanti di model berikutnya kali ya, bakal diterapin, itu bakal praktis banget kalau udah gitu, udah gitu, kualitas audionya juga gue rasa masih kurang, ya kalau misalnya buat dipakai harian macet-macetan, biar nggak bete kan kita harus mendengarkan audio yang cukup oke lah gitu, biar nggak boring, tapi ya itu baik lagi, nanti juga mungkin bisa ditingkatkan gitu, sementara untuk fitur-fitur yang lainnya gue rasa memang masih lumayan, kurang tapi bukan berarti nggak cukup gitu lah ketika dipakai untuk harian, nah yang paling bikin penasaran kan, gimana rasanya, eh gimana rasanya, gimana konsumsi bahan bakarnya, nah ini juga sebenarnya hal yang wajar, tapi untuk orang-orang yang punya mobil diri yang sekian, mungkin bahan bakar itu nggak jadi masalah gitu ya, walaupun misalnya kita mengacu ke catatan NID ini sekitar 11-12 km per 100 km, jadi artinya sekitar 7-8 km per liter, agak sedikit lumayan boros, tapi ya dengan tenaga yang menurut gue enak, tarikannya segala macam, itu harusnya sih sebanding lah gitu, nah yang kita belum tahu itu, gimana performanya atau impressinya ketika dipakai di jalanan yang non-aspal, nah itu nanti bakal kita cobain juga, harusnya sih enak ya, karena dia balik ke habitat gitu-nya, oke, nonton terus, nanti tahu kayak gimana. Nah untuk fitur-fiturnya juga sendiri, ini ada di sini ya, walaupun dia nggak selengkap adas, yang sekarang udah masih pelatih mobil Cina ya, jadi kayak vehicle settingnya, nah ini untuk lampu remote, masih yang seputaran kayak gini aja ya, ada buat TPMS kayak gitu ya, terus terkini yang driving assistantnya juga dia, cukup lumayan, ada buat radar, terus rear view camera ya, sama itu itu, itu sebenarnya masih tergolong standar, tapi mungkin karena ini juga mobil, dua dual purpose gitu, buat di off-road, untuk fitur-fitur adas itu, itu memang nggak terlalu kepakai lah, kalau di mobil ini, sama ini juga, ini buat caratan, buat recordnya, sebenarnya ada semua di sini ya, jadi, cukup lumayan lah, walaupun memang nggak lengkap-lengkap banget, terus, dia juga 4x4, jadi, untuk perpindahan ini, harus pakai elektrik di sini, tinggal di puter-puter ini doang aja, nah, ada 2H, ada 4H, dan kalau lebih, badannya lebih berat, ini yang di 4L, dan ini bisa di operasikan, walaupun mobil dalam keadaan berjalan, tapi dengan catatan di bawah 60 km per jam, tapi kalau misalnya kita mau ke 4L, itu mobil memang harus berhenti dulu, baru kita pindahin, baru bisa aktif, kalau misalnya sambil jalan, nggak bisa, kecuali yang dari 2H ke 4H, atau sebaring. Oke, ini kita udah lewat di jalanan yang sebenarnya, ya nggak off-off-off banget, tapi, nggak layak lah untuk mobil-mobil, perkotaan pada umumnya, dan dia tuh kayak dapet, atau ketemu sama habitat aslinya, ini, dari sisi ayunan suspensinya, segala macam tuh, gue merasakan tetap mobil ini tetap nyaman, jadi memang dia, nggak cuma tampilannya doang yang off-road lah, tapi, untuk, secara performa pun, dia juga sangat-sangat mendukung banget nih, jalan-jalan yang jelek kayak gini tuh, ayunannya itu beneran, yang berasa nyaman gitu ya, jadi, kita mau, bermanoeuvre kayak gimana pun juga, ini mobil masih, tetap nurut lah gitu ya, asik banget nih, jadi, setelah gue coba gitu ya, nggak cuma buat harian, ke rumah, ke kantor gitu-gitu, ternyata mobil ini pun juga, sangat-sangat mumpuni untuk kembalian off-road, karena memang dirancang untuk, mobil off-road lah ya, empat kali empat, apalagi kalau misalnya kalian tahu juga, baik itu, gini-gini juga, dia udah pernah ikut rally Dakar, ini mungkin bisa dibilang, satu-satunya mobil Cina yang, ikut rally Dakar, jadi, untuk masalah durabilitas, ketangguhan, dan lain-lain tuh, udah nggak diragukan lagi lah gitu, itu dia kenapa, makanya, mobil ini mungkin, agak sedikit unik gitu ya, karena, di pasaran tuh, udah ada orang lain, ngelir-ngelir dan lain-lain ya, Rubicon dan lain-lain gitu, nah, tapi buat kalian-kalan yang memang, penasaran sama mobil Cina, untuk ketangguhan ya, untuk durabilitasnya, dan udah nggak mikirin soal harga gitu, harga Rp 800-800 jutaan di mobil ini, buat kalian-kalan yang memang hobi, untuk berpetualang, tapi juga pengen sebuah mobil, yang nyaman dipakai harian, ya, baik BJ40 Plus ini tuh udah, menurut gue udah cukup, oke banget gitu ya, jadi, dari tampilan juga dapet, ya kan, dari fitur-fitur, ya cukup lumayan lah gitu ya, kenyamanannya juga tetap oke, dan performanya ketika dipakai di habitatnya, di jalan tanah-tanah pun juga ternyata, sama sekali tidak mengecewakan, menurut gue, ini cukup proper banget gitu, untuk di ajak off-road, jadi, kira-kira kayak gitulah gitu, tapi kalau kalian ada komen-komen, atau penasaran, atau pengen tau banyak hal soal, baik ini, silahkan sampai di kolom komentar, sekian dulu dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit, peace, oke, sub indo by broth3rmax